Untuk para sahabat yang menggunakan HP Realme serinya 5i, HP yang terkunci pesanti seperti ini, kita bisa melakukan factory reset ya, tanpa bantuan komputer. Caranya adalah HP ini kita matikan dulu. Oke, kita pilih matikan. Kalau sudah, pastikan HP ini benar-benar mati. Kalau sudah, kita tahan volume bawah sama power. Ditekan secara bersamaan ya. Sampai logo Realme-nya muncul. Kalau sudah, kita bisa lepaskan. Tunggu sekitar 10 detik sampai HP ini masuk ke recovery mode atau factory mode ya. Tunggu sebentar. Kalau sudah, kita bisa pilih bahasa Inggris. Di sini ada pilih wipe data. Oke, untuk wipe data kita wajib memasukkan kode verifikasinya. Kita ikuti saja kode yang ada di atas ini, 5800. Di sini kita bisa pilih format data ya. Format. Prosesnya kurang lebih sekitar 5 detik. Kalau sudah, kita bisa pilih reboot ya. Oke, tunggu sampai tulisannya complete atau finish. Oke, sukses ya. Kita bisa pilih OK. Biarkan HP ini restart. Biasanya untuk proses loading pertama ini memakan waktu sekitar 2-3 menit ke depan ya. Jadi, kita wajib menunggu. Jangan dimatikan HP-nya atau ditekan tombol apapun. Sampai HP ini benar-benar masuk ke menu awal. Karena sampai di menu awal pun HP ini masih belum bisa digunakan ya. Karena yang sudah-sudah akan terjadi nyangkut di akun email atau akun Google. Sedangkan si usernya juga tidak mungkin hafal ya untuk email Google-nya. Sedangkan pinnya saja dia bisa lupa apalagi akun Google. Jadi, kita akan melakukan proses pembaipasannya juga nanti sekalian. Di sini saya taruh saja di atas meja. Karena saya juga pegel ya untuk memegang HP-nya. Oh, cepat sekali. Di sini sudah masuk. Bisa kita lihat ya. Kita bisa pilih next. Untuk bahasa, kita pilih bahasa Indonesia dulu. Tumpin sekali ya. Loadingnya cepat. Biasanya tidak secepat ini. Oke, teman-teman bisa lihat. Ada gambar gembok di atas ini. Ini yang menandakan HP ini nyangkut di akun Google. Kalau tidak percaya, akan kita next dulu ya. Kita next dulu untuk membuktikan bahwa HP ini benar-benar nyangkut di akun Google. Oke, di sini HP ini wajib kita hubungkan ke jaringan internet. Di sini saya menggunakan Wi-Fi. Karena di HP-nya ini tidak ada kartu ya. Kalau sudah terhubung, kita bisa pilih selanjutnya. Berikutnya. Tunggu sampai memeriksa update-nya selesai. Biasanya memakan waktu 1-2 menit ke depan. Oke, kita bisa pilih jangan salin. Oke, kita bisa pilih jangan salin. Di sini HP ini masih meminta kode sandi yang lama ya. Bisa dilihat. Oke, kita bisa pilih batal. Batal dulu. Kita bisa pilih back lagi. Kembali. Kembali sampai ke tampilan awal ya. Sampai ke tampilan awal seperti ini. Sebentar. Oke. Kalau sudah, untuk bahasa kita geser ke... Paling bawah. Paling bawah. Untuk bahasa ya. Kita geser ke paling bawah. Terus kita pilih bahasa yang seperti ini ya. Yang tulisannya seperti bahasa latin. Jadi kita pilih antara salah satu. Kita bisa pilih next. Kalau sudah, kita bisa pilih apa saja. Next lagi. Next lagi. Ya, di sini kita pilih yang paling bawah. Kita ketikan apa saja. Oh ya. Maksud saya, kita tahan ya. Atau tahan yang ada gambar globanya ini. Kalau sudah, kita pilih yang paling bawah. Di sini kita pilih yang ini ya. Ikuti saja tutorialnya. Jadi kita tidak perlu membaca ya. Hanya ikuti gambarnya saja. Kita bisa pilih yang ada tanda panas seperti ini. Kita pilih. Oke. Di sini kita pilih ini. Kita pilih yang bawah. Kalau sudah, di kolom pencarian ini, kita ketikan... Kita ubah dulu ya. Tahan. Kita ubah menjadi QWERTY. Agar menjadi bahasa ABC. Kalau sudah, kita ketikan di sable. Di sable ya, seperti ini. Maka kita pilih yang paling atas. Kalau sudah, kita pilih yang nomor satu. Selanjutnya, kita cari aplikasi setelan ya. Atau pengaturan. Yang ada gambar gear biasanya. Sebentar. Kita cari pengaturan. Ya, seperti ini ya. Yang ada gambar gear. Di sini, ini bacanya buka nih. Jadi kita buka saja. Maka kita diarahkan ke pengaturan. Di sini, kita pilih pengaturan bahasa. Biasanya untuk lambang logonya itu huruf A ya. Kalau untuk pengaturan bahasa seperti ini. Kita pilih. Oke. Pilih yang kedua. Di sini kita bisa pilih bahasa Indonesia. Agar dipermudah ya. Kita pilih OK. Kita pilih yang tulisan warna merah. Kalau sudah, maka bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Di sini kita bisa pilih Back. Oke. Selanjutnya kita pilih sidik jari ya. Sidik jari, wajah, dan sandi. Di sini kita pilih atur kata sandi. Tunggu sampai 5 detik. Kalau sudah, kita bisa pilih lanjut. Kita masukkan sandi standar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gunakan. Ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau sudah, tunggu sebentar. Di sini kita bisa pilih Batal. Coba kita kunci dulu HP ini. Kalau berhasil, biasanya HP ini terkunci ya. Seperti ini ya. Kita masukkan sandinya. Kalau terbuka, berarti sandinya berhasil dibuat ya. Di sini kita bisa pilih Back. Sampai ke menu awal tadi. Atau di pengaturan Wi-Fi tadi ya. Kita bisa pilih Back terus. Sampai di pengaturan Wi-Fi. Ya, seperti ini. Masih bisa dilihat di sini ada gemboknya ya. Jadi gemboknya masih belum hilang. Jadi kita bisa pilih selanjutnya. Berikutnya. Kita bisa pilih Jangan Salin. Oke. Di sini kita masukkan sanding yang tadi kita buat. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selesai. Kita lihat ya. Apakah HP ini akan terbypass. Karena yang sudah-sudah saya menggunakan cara ini berhasil ya. Berhasil. Walaupun ada tanda gembok. Tapi di sini ada pilihan lewati. Kita pilih lewati saja. Lewati lagi. Di sini kita pilih lainnya. Di sini kita pilih lainnya. Setuju. Ikuti terus ya. Caranya ikuti sama persis yang ada di video. Maka tutorial kalian akan berhasil ya. Kalau misalnya tidak sama persis. Maka akan ada step yang terlewati dan tidak akan berhasil. Oke. Kita pilih berikutnya. Nanti. Dan HP ini sudah bisa kita pakai ya. Selamat datang di Realme UI. Kita pilih mulai. Jangan aktifkan. Karena baterainya habis. Oke. Di sini sudah berhasil terbypass. Dan HPnya sudah tidak terkunci lagi oleh akun Gmail ya. Jadi untuk teman-teman yang kasusnya sama bisa ikuti tutorial ini. Saya yakin pasti bisa. Asalkan tidak ada step yang terlewatkan ya. Untuk teman-teman yang sudah berhasil. Dan terbantu melalui video saya. Bisa like dan di komen. Terima kasih. Terima kasih.